Intro Tepat satu tahun lalu tanggal 15 Juni tahun 2022 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melantik Hadi Cahyanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Raja Juli Antoni sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Terdapat tiga amanat dari Presiden RI yang ditugaskan kepada Menteri ATR Kepala BPN dan Wamen ATR WK BPN terkait bidang pertanahan dan tata ruang Antara lain, percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan termasuk pemberantasan mafia tanah serta dukungan terhadap pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara Selama setahun ini Kementerian ATR BPN pun terus melakukan akselerasi program PTSL dengan berbagai macam terobosan mulai dari peningkatan pelayanan pertanahan kolaborasi dengan berbagai pihak hingga mendorong keterlibatan aktif masyarakat Atas hasil dari kerja keras tersebut selama satu tahun ini dari program PTSL berhasil mendaftarkan 6.616.664 bidang tanah di seluruh Indonesia di mana 5.409.693 bidang tanah telah bersertifikat Mengingat betapa pentingnya manfaat memiliki sertifikat tanah selain sebagai legalitas hukum atas kepemilikan yang sah sertifikat tanah juga dapat mengurangi potensi terjadinya sengketa atau konflik pertanahan serta membuka akses permodalan untuk peningkatan ekonomi masyarakat Sejak dilaksanakannya program PTSL juga telah memberikan penambahan nilai ekonomi atau ekonomi value added mencapai kurang lebih 5.574 triliun rupiah dan satu tahun terakhir mencapai kurang lebih 895 triliun rupiah yang berasal dari hak tanggungan BPHTB, PPH, dan PNBP Sebelum adanya program PTSL Pada tahun 2017, jumlah bidang tanah yang baru tercapai hanya mencapai 46 juta bidang tanah Dari estimasi 126 juta bidang tanah yang ada di Indonesia Kalau dihitung rata-rata setiap tahunnya BPN hanya mendaftarkan 500 ribu bidang tanah Apabila pendaftaran tanah ini menggunakan metode lama Maka rakyat harus menunggu Lebih kurang 160 tahun lamanya Berkat program PTSL Yang saat ini tercatat jumlah bidang tanah yang telah terdaftar sebanyak 103,1 juta bidang tanah Dan 85,8 juta bidang tanah telah bersertifikat Percepatan program PTSL dimulai dengan menggerakan partisipasi masyarakat Untuk berperan aktif dalam menyiapkan berkas pertanahan secara mandiri Hal itu berguna untuk membantu petugas pengumpul data pertanahan Selain itu, Kementerian ATR BPN juga aktif mengkampanyekan gerakan masyarakat Pemasangan tanda batas atau gemap atas Untuk memudahkan petugas ukur dalam melaksanakan pengukuran tanah Kementerian ATR BPN juga berkomitmen melegalisasi tanah wakaf dan rumah ibadah Melalui Gerakan Nasional Sertifikasi Rumah Ibadah dan Pesantren Agar aset tersebut terhindar dari potensi hilang Terkena sengketa atau konflik Konkretnya, Kementerian ATR BPN telah membuat nota kesepahaman Dengan berbagai organisasi keagamaan Untuk memudahkan sertifikasi tanah wakaf dan rumah ibadah Sehingga umat beragama dapat melaksanakan kegiatan keagamaan secara aman dan damai Selama setahun ini, Kementerian ATR BPN telah berhasil Men-Sertifikasi 36.149 bidang tanah wakaf Dan rumah ibadah seperti masjid, gereja, pihara, dan rumah ibadah lainnya Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya Yang mencapai 25.140 bidang tanah di tahun 2021 Dan 13.858 bidang tanah di tahun 2020 Kami, Kementerian ATR BPN memiliki komitmen Untuk mensertifikasi rumah ibadah apapun Dimana nama Tuhan diagungkan tanpa terkecuali dan tanpa diskriminasi Kementerian ATR BPN juga mendorong percepatan sertifikasi aset-aset BMN BMD, BUMN, dan BUMD Hal ini dilakukan sebagai mitigasi penyalahgunaan aset Yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara Dalam satu tahun, Kementerian ATR BPN telah menyelamatkan aset-aset negara Melalui program sertifikasi tanah-tanah aset Dengan estimasi nilai mencapai kurang lebih 643,9 triliun rupiah Kementerian ATR BPN telah menargetkan pada tahun 2025 Seluruh bidang tanah dapat terdaftar Tujuannya agar mewujudkan Indonesia lengkap Dimana seluruh bidang tanah telah terdaftar dan terpetakan No gap, no overlap Dimulai tahun ini, Kementerian ATR BPN telah berhasil melahirkan kota dan kebupaten lengkap Di antaranya, Kota Denpasar, Kota Bontang, Kota Madiun, Kota Tegal, Kota Surakarta, Kota Yogyakarta, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kabupaten Badung, Kota Administrasi Jakarta Utara, dan Kota Administrasi Jakarta Barat Ada sedikit cerita pengalaman saya Jadi terpaksa diwakilkan karena sibuk bekerja Kami pun berinovasi meluncurkan program pelayanan tanah akhir pekan Atau pelataran Disertai dengan loket prioritas yang diberi karpet merah khusus Disediakan untuk masyarakat yang mengurus sendiri tanahnya Dengan begitu, masyarakat dapat meluasa kapanpun mengurus tanahnya tanpa terkendala biaya dan waktu Saat ini, pelayanan pertanahan akhir pekan telah tersedia di seluruh kantor pertanahan yang berkedudukan di ibu kota provinsi dan seluruh kantor pertanahan dengan rata-rata jumlah layanan di atas 2.000 berkas per bulan Dengan adanya program pelataran ini, diharapkan dapat mencegah praktik calau atau mafia tanah dalam kepengurusan tanah Di tahun 2023, Kementerian ATR BPN juga meluncurkan 7 layanan prioritas atau lantas Layanan ini mencakup 79% dari total layanan yang ada di kantor pertanahan 7 layanan prioritas ini jelas waktu, jelas syarat, dan jelas biaya 7 layanan prioritas ini terdiri dari pengecekan sertifikat, surat keterangan pendaftaran tanah atau SKPT Hak tanggungan elektronik, roya manual dan roya elektronik, peralihan, pendaftaran SK, serta perubahan hak guna bangunan atau hak pengelolaan menjadi hak milik untuk rumah tinggal, rumah toko, dan rumah kantor 1 tahun bekerja untuk rakyat, untuk Indonesia